Halo semua selamat datang dan salam satu hobi kali ini gue mau aduh kali ini gue mau unboxing salah satu lini favorit gue yaitu Brave Heroes set of figure teman-teman dan ini adalah Ultraman dari serinya The Next Generation 3 ini Ultraman Trigger teman-teman Dark Trigger jujur gue juga enggak nonton seri ini cuman kalau soal Ultraman gue masih suka sampai sekarang dan kebetulan tuh dari lininya Heroes Bravestate itu tuh dia bikin figure bagus-bagus jadi gue kumpulin dari lininya Bravest Heroes baik dari Ultraman sama Kamen Rider teman-teman Oke teman-teman ini dia untuk dusnya bisa dilihat Ultraman Dark Trigger nya nah ini sampingnya teman-teman dengan posenya dan bagian belakangnya harusnya sih dari gambar di box ini sih detail sih mantep ya teman-teman ya jadi gua nggak sabar lagi langsung aja kita unboxing teman-teman Ultraman Dark Trigger nya dari Heroes Brave Heroes T2 Bandai Oke kita unboxing sekarang sip ini dia teman-teman Drag Trigger dari Bravest Heroes T2 ini dia kita lihat isinya di dalam dus ini untuk packaging dalamnya teman-teman kita langsung buka kita langsung buka sip ya ini dia teman-teman Dark Trigger dia punya empat apa empat slot langsung aja kita buka ini untuk stand base nya ini untuk part base nya teman-teman bening nah ini part base nya bening teman-teman bisa lihat ini untuk bagian badannya kita langsung jadi satu aja ini kita masukin Oke jadi kita langsung lihat detailnya ini teman-teman untuk detail Dark Trigger nya seperti dugaan gua untuk detailnya sih kalau dari box keren dan ternyata memang bagus teman-teman detailnya untuk clear di matanya pun bagus banget teman-teman sama clear di dada ini dia untuk bagian kepalanya teman-teman bisa lihat detailnya keren ini bagian dadanya juga silvernya juga silver silver gelap teman-teman mantep banget ini untuk tampilan samping nah ini tampilan samping ini bagian bawahnya teman-teman detailnya bisa dilihat ini kayak dia dikasih efek kayak besi metal nah ini ada kayak metal dan silvernya jadi ada gradasinya ini untuk tampilan samping teman-teman dan ini untuk bagian belakangnya keren banget kebetulan gua dapet lelangan ini murah banget teman-teman 200 jadi untuk harga pasar andak trigger ini mungkin masih di 240 250 jadi buat teman-teman yang masih mau ngumpulin ini ultra X-nya kolini ultra X ini brevi roste itu jadi masih bisa kekejar teman-teman ini kita pakai stand base nya nah ini dia teman-teman kode pakai base keren detailnya sih mantap banget sih bener keren keren worth it untuk seri heroes terus brevi roste itu nya teman-teman karena mereka bikinnya juga bagus banget saya juga gede nggak kecil detailnya juga oke sampai selama ini dia sampai mereka pada bikin terakhir ini detailnya bagus-bagus ya untuk ukuran barang 250 ribuan nggak mengecewakan ah teman-teman worth it banget apalagi buat pencinta Ultraman ini st2 nya sih keren teman-teman st2 versi murah worth it lah oke teman-teman sekian review singkat gua dari next generation 3 si dark trigger nya ini semoga review gua dapat membantu teman-teman nih kalau mau beli dark trigger nya dari brevi roste itu bandai oke sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati Terima kasih.